Saya pikir tidak terlalu relevan jika pertanyaannya bertanya tentang partainya Nanti setelah itu ditanya tentang temannya, tentang keluarganya, saya pikir tidak relevan Assalamualaikum Kisru Prabowo ditampal, AHY ngamuk salahkan kamera Eh Andi Amin malah puji Jokowi Ditulis oleh Ahmad Malona S di SeaWorld.com Hello hello hello, ketemu lagi nih bersama dengan JJ Di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suh politik di tanah air Dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar, caranya gampang sekali Tinggal klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Kubu sebelah itu memang benar-benar ribet loh Mengetahui jagoannya kalah dalam dibaca pres perdana Karena beramai-ramai para pendukung tersebut melakukan pemakluman Atas kegagalan total Prabowo yang amat telak tersebut Sebagai salah satu upaya untuk pembelaan Tapi lucunya, pembelaan yang mereka lakukan tidak satu cara Hingga benar-benar terlihat kesan paniknya Kepanikan itu menjadi amat kentara ketika AHY menyebut bahwa Seakan-akan kegagalan Prabowo untuk menampilkan performa terbaik yang dimilikinya Adalah karena tekanan kamera Lah, kenapa malah jadi nyalain kamera atas kegagalan debat Prabowo? Tidak hanya itu loh ya, ternyata AHY ini juga ngamuk-ngamuk Kayak gadis pingitan yang dijanjikan akan mengakhiri kejombloannya sebentar lagi Namun sang calon malah kabur tuh ke Yordania Hingga dirinya gagal menjadi pasangan Dalam ceracau ngamuk-ngamuknya tersebut AHY sebal dengan Jokowi Yang membongkar kelemahan Partai Gerindra Aswan Prabowo Dan mengatakan bahwa Jokowi tak seharusnya melakukan hal itu Lah, apakah kudunya Jokowi menyanjung-nyanjung Gerindra setengah hidup gitu? Kenapa nggak sekalian aja Jokowi disuruh masuk jadi anggota Gerindra? Tapi hal itu memang wajar sih ya Sebagai anak kemarin maghrib yang didongkrak bapaknya Hingga menadak setinggi pohon kelapa AHY tentu saja tidak akan paham bahwa debat memiliki trik serta teknik sendiri Yang amat efektif serta begitu jitu dalam mematahkan argumen lawan Pertama, teknik trapping atau jebakan Yaitu mengiring lawan menuju poin bahasan tertentu yang sudah dipersiapkan segala kelemahannya Kedua, teknik switching atau tukar posisi Yaitu menjadikan argumen lawan sebagai argumen kita Dan membuatnya menjawab sendiri kritiknya seolah kita bertukar posisi dengan lawan Dengan ini kita tidak perlu menjawab apapun Ketiga, teknik contradicting Membuat kontradiksi Teknik ini dilakukan dengan mengunculkan kontradiksi-kontradiksi pada logika lawan Sehingga diperlukan logika kuat untuk memakai teknik ini Teknik keempat, teknik balancing atau seimbang Yaitu dengan cara menanggapi kritik lawan dengan kritik yang seimbang Ini biasa dilakukan loh ya Tadkala kehabisan jawaban untuk membela diri Jadi yang bisa dilakukan hanyalah menjadikan lawan berada pada posisi yang juga sama Bisa juga sekedar membuat skor seimbang sehingga tidak ada yang menang ataupun kalah Dan yang kelima, yang tak kalah pentingnya Adalah teknik judgment atau menghakimi Yaitu membuat lawan bicara di posisi orang bersalah atau tertuduh Yang harus membela dirinya tanpa memberinya kesempatan menyerang balik Hmm, nggak usah pakai ribet dan sok-sokan intelektual segala macam lah ya Andai ahaye sedikit aja rajin nge-googling Misalnya, tentu saja dirinya akan malu abis Karena bicara seperti bocah usia 3 tahun Yang baru mulai belajar bicara dan menyampaikan pendapat dangkalnya Mungkin menurut kecerdasan yang dimiliki ahaye Berdepan itu harus wajib kudul, linier Tak ubahnya tanya jawab dua orang kekasih misalnya Atau mantap bila diselingi joget-jogetan plus bumbu pijit-pijitan ala jagoannya Dari pertanyaan Jokowi mengenai dua hal yang berkaitan dengan partai Gerindra Yaitu soal caleg mantan api korupsi dan soal keterwakilan perempuan di partai Tentu saja tak akan nyambung ke urat kecerdasan ahaye yang katanya memiliki prestasi kinclong tersebut Ya sudah lah, apalagi yang bisa dilakukan buat ahaye selain memakluminya Lain ahaye, lain pula Andi Arief Setelah tertimpa tujuh kontainer, sepertinya otak pentingnya demokrat anak buah SPY ini Menjadi rada sedikit mendingan Dalam depan semalam, Pak Jokowi ofensif serang Pak Prabowo Dari soal kebohongan, ham, kos politik sampai komitmen partai soal korupsi Sebagai penantang Pak Prabowo defensif Pak Jokowi cukup menakutkan atau Pak Prabowo makin sabar Semalam Pak Jokowi seperti danjen kopasus Kata Andi Arief kepada wartawan Jumat 18 Januari Pak Jokowi nampak reaksioner saat ditanya Pak Prabowo soal ketidakadilan hukum Menariknya Pak Jokowi dalam alam bahwa sadarnya ada Ratna Serumpahet Yang rame dalam misu hoax dan sempat kompers dengan Capres sebut Andi Bisa dilihat nih ya, secara sekilas-sekilas Masyarakat malah jadi rancu dan mendebak-nebak Sebenarnya Andi Arief ini kubu pendukung Prabowo Atau malah pemunca Jokowi sih ya Atau mungkin saja semua itu adalah salah satu titah Agar dirinya berhasil membawa misi untuk mendekati Jokowi Misalnya nih ya, yang bisa saja Demi demokrat tak bareng-bareng habis dengan PKS Buah elektabilitasnya yang kembar siam antara kedua partai tersebut Tak berarti sampai di situ Amin Rais nih juga sepertinya tidak ingin kalah set Namun Amin Rais tak sedegas Andi Arief Dalam urusan puji memuji Jokowi Dengan malu-malu marmut Amin Rais langsung berkelit Dari wacana Prabowo kalah telak di sodok Jokowi Dalam debat perdana Dan menyelimurkannya Bahwa Prabowo yang lebih banyak diam Dan tidak menyelang balik ketika lawan kandidat Menyanyakan pertanyaan yang menjurus Menyudutkan sebagai hikmah watak baru Prabowo Yang secara amat mendadak Tumbuh dalam diri Prabowo Saat kepepet tak berkutik di kilik-kilik Jokowi Kedua, Pak Prabowo terlalu santun Sama sekali tak mau menyerang balik Itu mungkin juga ada hikmahnya Kata belial Prabowo ini sama sekali tidak mau menyerang balik Karena terlalu santun Rasa dunia jadi kelian tua aja nih ya Amin Rais bilang begitu Pantes nerevolusi moral Amin Rais keguguran sebelum menjanin Lah santun Ala Amin Rais aja adalah Prabowo Yang telah amat dikenal sebagai Raja Hoax Yang amat berapi-api saat menebar hoax tersebut di masyarakat Jadi penasaran Kalau agabisnya ala Amin Rais itu bakalan seperti apa Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Jujur pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton